Kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri, Gus Nur, tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah, di pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MR untuk memadukan Bapak Jokowi. Ada yang berniat untuk menurunkan Presiden sebagai Presiden yang sah dan tidak ada kesalahan Presiden untuk itu secara konstitusi. Karena itu kita berkumpul di sini untuk menolak setiap gerakan-gerakan yang dianggap untuk mencederai bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahagia sukses! Bahagia sekali! Bahagia banget! Bisa ketemu dengan Pak Presiden secara langsung. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah datang ke Pasar Porseah untuk memperhatikan masyarakat Porseah. Dan semoga Bapak itu terus memajukan keluhan-keluhan masyarakat agar masyarakat tetap juga memiliki. Kalau boleh permintaan kami masyarakat ini naik lagi satu periode lagi. Sangat luar biasa saya bangga memiliki Bapak Presiden Jokowi. Bapak Jokowi sangat rentah hati dan Bapak Jokowi sangat merakyat. Terima kasih Bapak Jokowi buat bantuannya. Tuhan Yesus memberkati. Bangsa kita dalam kurung-kurung 60 tahun itu belum tentu bisa ketemu pemimpin seperti ini. Jadi ketika kita punya pemimpin seperti ini, please jangan disiasiakan. Aku harap dia masih bisa memimpin satu periode. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di Istana Negara. Jarang-jarang konvensi umas nasional dibuka di Istana Negara. Seminggu yang lalu saya diberitahu, ya kita buka di Istana Negara. Karena dalam dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, peran umas sangat-sangat sentral, sangat-sangat penting. Saya berikan contoh kecil. Kita ingin mendatangkan wisatawan yang banyak dari Macanegara. Untuk itu kita perbaiki fasilitas infrastruktur. Runway diperpanjang terminal diperbaiki, jalur transportasi diperbaiki. Udah dan lain-lain kita siapkan. Kita juga promosi kemana-mana. Tapi harus diingat, kalau pemberitaannya kurang tepat, itu percuma semuanya. Dan wisatawan enggak mau datang. Disinilah pentingnya kehumasan. Sebagai mana tadi disampaikan oleh Ketua Perhumas, Bapak Agung Laksamana. Bahwa pada dasarnya peran humas adalah mensosialisasikan pesan positif dan prestasi-prestasi kepada publik. Agar terbangun sebuah kepercayaan, agar terbangun sebuah trust dan reputasi lembaganya. Oleh sebab itu, para kita bersama-sama tetap terus menebarkan optimisme, terus bicara narasi-narasi yang mencerdaskan bangsa, terus menyampaikan narasi yang saling menginspirasi, terus kita saling berkolaborasi sehingga reputasi kita semakin terhormat, semakin bermartabat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan jangka ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Konvensi Nasional Humas 4.0. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.